Isekai Shikaku atau No Longer Allowed in Another World adalah anime yang menceritakan tentang Sensei, seorang sastrawan ternama yang terlempar ke dunia lain. Di dunia lain ini, Sensei tidak diterima dan harus berjuang untuk bertahan hidup. Episode 02 melanjutkan kisah Osamu Dazei setelah ia terlempar ke dunia lain. Sensei masih berusaha untuk menemukan cara kembali ke dunia asalnya, tetapi setiap usahanya gagal. Ia bertemu dengan beberapa karakter baru, termasuk gadis-gadis cantik yang menarik perhatiannya. Konflik utama dalam episode ini adalah bagaimana Sensei beradaptasi dengan kehidupan di dunia lain yang penuh tantangan. Ia harus menghadapi makhluk-makhluk fantastis, sihir, dan petualangan yang menegangkan. Selain itu, Sensei juga harus menghadapi keinginan sendiri untuk kembali ke dunia asalnya, yang semakin sulit setiap harinya. Protagonis utama yang terlempar ke dunia lain. Ia memiliki sifat yang menyedihkan dan seringkali merasa tidak diinginkan di dunia lain. Karakter-karakter baru yang menarik perhatian Sensei. Mereka memiliki kekuatan dan sifat yang unik, membuat Sensei semakin terjebak dalam petualangan ini. Sensei bertemu dengan beberapa pria yang memiliki kekuatan seperti video game. Mereka menarik perhatiannya dan membuatnya semakin terjebak dalam petualangan ini. Sensei dan gadis-gadis cantik ini berpetualang di dunia lain, menghadapi makhluk-makhluk fantastis dan sihir yang menegangkan. Sensei harus menghadapi keinginan sendiri untuk kembali ke dunia asalnya, yang semakin sulit setiap harinya. Ia juga harus menghadapi keinginan gadis-gadis cantik untuk menjadikannya sebagai pahlawan. Episode 02 berakhir dengan Sensei semakin terjebak dalam petualangan ini. Ia harus membuat keputusan yang sulit tentang bagaimana ia akan melanjutkan petualangannya di dunia lain. Akhir episode ini juga menambahkan tekanan pada Sensei untuk kembali ke dunia asalnya, membuat penonton penasaran tentang apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Dengan demikian, Isekai Shikaku episode 02 menawarkan petualangan yang menegangkan dan konflik yang mendalam, membuat penonton terus terpaku pada layar.